Intro Hai Konektor, kembali lagi dengan saya Reza disini Kali ini kita kedatangan sebuah TWS Gaming Yang merupakan sub-brand dari brand Edifier TWS ini mempunyai bentuk yang tidak lazim Atau anti-mainstream Tapi dengan kualitas suara yang menurut kita Ini salah satu TWS yang mempunyai kualitas suara terbaik Ini dia TWS Edifier Hecate GX-07 Oke sebelumnya mari kita lihat dari segi packagingnya dulu Dari bagian depan ini kita bisa melihat di kiri atas ada tulisan Edifier Dan dia memang ini wireless bluetooth ya Lalu kita bisa lihat produknya seperti ini Keren sih Tapi nanti lebih keren lagi kalau kita lihat aslinya Dan di bagian bawah kiri ada tulisan GX-07 Yaitu seri dari TWS ini Dan memang ini adalah TWS Gaming Jadi dia makanya ada tulisan ada made for gaming disininya Lalu di bagian atas Sama tulisan Hecate GX-07 Dan dia support LHDC disini Lalu di bagian bawah Barcode Bagian belakang ada beberapa fitur Ini kayak ada Oh ini cara ini sih Cara pemakaian sih dia Sekarang langsung kita aja lihat Bagian dalamnya Oke ini boxnya Kayak kotak perhiasan ya Polos aja gitu Dan ada tulisan Hecate disini Dan disini ada tulisannya open Mari kita open Nah ini dia produknya Sebelumnya kita mikirin dulu Di bagian atas ini ada satu kompartemen lagi Oke ini udah gak ada isinya Dan di dalamnya Kalau kita lihat Ini ada Ini ada ear tipnya disini Ada dua pasang Lalu ini untuk Kabel USB Type-C nya Untuk charging Ada buku manual Sekalian kita lihat isinya apa Entahlah ya Oh ini sticker Ada sticker sama ada kartu Hecate Nah ini safety instruction Sama kita dapet Wah ini keren nih Ini kita dapet pouchnya Yang bisa kita buka Dalamnya ada pengawai juga Ini pouch untuk menyimpan TWS nya Dia rapet ya Kayak ada Semacam apa ini Kita kayak metal atau apa Di sampingnya Tapi kalau kita lepas Nah dia langsung nutup gitu Keren sih ini Dia nanti bisa masuk ini Nah Oke 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 itu dia Isi dari Packaging TWS ini Sekarang kita lihat fisik Dari TWS Hecate GX07 ini ya Untuk TWS ini Dia ada dua varian warna Yang pertama itu Kayak silver gitu Silver gun metal gitu Dan yang Unit yang kita review kali ini Kita dapet yang warna Bright yellow Nah Uniknya ya Kalau kita ngeliat TWS ini Itu mengingatkan saya Pada dua hal Yang pertama Ini Kalau kita buka Kita mengingatkan kayak Bumblebee ya Bumblebee nya Transformer Sama Satu lagi Saya juga teringat Sama pintu bumpingnya Mobil sports car Lamborghini Karena kan Lamborghini Identik dengan Bright yellow Seperti ini juga Jadi memang TWS ini Dia modelnya Memang anti mainstream Tapi Keren banget Build quality nya pun Juga bagus Seperti ini Di bagian depan Kita bisa melihat Ada tulisan berwarna hitam Yaitu tulisan Hecate Dan di bagian belakangnya Terdapat port USB Untuk charging nya Cara bukanya Tinggal kita angkat saja ke atas Satu persatu Dan ketika kita angkat Akan ada LED yang otomatis Menyala di kedua sisinya Di bagian dalamnya Ada tombol Untuk pairing bluetooth nya Yaitu tombol GX ini Secara keseluruhan TWS ini cukup ringan Meskipun ukurannya Tidak kecil Beratnya Dia bersama Charging gas nya Itu 53 gram Dan untuk berat Kedua earbuds nya Ada di 11 gram Bentuknya memang Bukan yang paling praktis Tapi masih mudah Untuk dibawa Ataupun dimasukin Kedalam saku celana Nah untuk pemakaiannya Saya merasa nyaman sekali Memakai TWS ini Jadi meskipun saya pakai Dalam waktu yang agak lama Itu gak terasa begal ya Karena dia pas di telinga Dan setelah itu Kalau kita pakai Dalam jangka waktu yang lama Itu Enak aja gitu pokoknya Gak panas Gak engap Sekarang untuk spesifikasinya Heketi GX7 ini Sudah didukung dengan Bluetooth 5.0 Ukuran driver nya 8mm Dan TWS ini juga Mendukung High resolution audio codex Yang bisa support Untuk HP LDHC AAC Ataupun SBC Untuk menghasilkan Suara dengan Kualitas yang tinggi tentunya Juga terdapat Hybrid ANC technology Dengan ambient sound mode Dual mic ANC Untuk menjaga kualitas suara Pada saat menelpon lebih jelas Lalu ada fitur Infrared in ear detection Di TWS ini Yang mana ketika kita Dalam kondisi terpasang Seperti ini Lalu kita cabut Nah musiknya Dia akan langsung Automatic pause Lalu ketika kita pasang lagi Dia akan langsung Menyala lagi TWS ini Juga mempunyai Sertifikasi IP54 Artinya Dia tahan debu Percikan air Dan keringat saja Untuk pairingnya cukup mudah Cukup tekan tombol GX Hingga earbudsnya bergedip Warna biru Langsung kita pairing Dengan HP kita Lalu Untuk cara penggunaannya TWS ini menggunakan Sistem sentuh seperti ini Sentuh 2 kali Dimana saja Untuk terima telpon 2 kali sentuh Di sisi kiri Untuk aktifin mode ANC 3 kali sentuh Di sisi kiri Untuk merubah mode Suara musik atau gaming 2 kali sentuh Di sisi kanan Untuk play atau pause Dan terakhir 3 kali sentuh Di sisi kanan Untuk pindah ke lagu berikutnya Dan untuk setting yang lebih lanjut Kita bisa mendownload aplikasi Edifier di playstore Dan seperti inilah tampilannya Kalau kita melihat ke menu awal Itu kita bisa Ada keterangan Indikator baterai Di earbuds kiri dan kanan Dan kita bisa mengatikan mode Noise cancellation disini Dan ambient sound Dan untuk setting yang lain Ada disini Seperti Setting and wearing detection Ada sensitivitas Pengaturan sensitivitasnya Dan ada pengaturan Gameboot juga disini Sekarang kita bahas Kualitas audionya TWS GX7 ini mempunyai teknologi ANC Dimana ada 4 mic Yang bisa meredam suara Kebisingan Hingga Minus 38 decibels Nah Fitur ini sangat berguna Ketika kalian sedang Zoom meeting Atau sedang teleponan Dan juga ada Ambient sound mode Yang bisa kita atur Levelnya di apps Untuk tetap bisa mendengar Suara luar pada saat Memakai TWS ini Suara kita akan terdengar Lebih jelas Saat melakukan panggilan telepon Berkat dual mic ENC Yang mampu Memfilter suara dari luar Sehingga suara yang ditangkap Akan lebih terdengar Tinggi dan jernih Ada 2 macam mode Di TWS ini Jadi yang pertama Ada music mode Dan ada gaming mode Perbedaannya Ketika dia music mode Dia lampu LED nya disini Di earbuds nya Akan berwarna putih Tapi ketika kita Memasuki gaming mode Akan berubah menjadi Warna biru Dan pada saat Kita coba ini Suara kualitas suaranya Itu sangat Impresif sekali Bass nya powerful Tidak tenggelam Dan treble nya juga jernih Tapi tidak sampai Membuat telinga sakit Pada saat kita dengarkan Dengan volume yang tinggi Untuk para basset Pasti suka sama TWS ini Nah pada saat kita main game Tidak kalah menariknya Dengan latency yang Hanya 60ms Dan teknologi H plus tuning Membuat pengalaman Bermain kita lebih baik Karena suara langkah kaki Dan suara tembakan Terdengar sangat jelas Tanpa terasa delay Yang berarti Pada saat nonton film Juga masih sama Tidak ada delay Kualitas suara Juga masih sangat baik Untuk kapasitas baterai Sebesar 40mAh Untuk earbuds nya Dan 500mAh Untuk charging case nya Daya tahan baterai Juga sangat baik Yaitu 5 jam Plus 15 jam Dengan ANC on Lalu kita bisa mendapatkan 6,5 jam Plus 19,5 jam Dengan mode ANC off Nah ini yang keren nih Untuk indikator Battery charging case Bisa kita lihat Di case nya Ketika kita sedang Membuka tutup TWS ini Ada 3 macam indikator Yang pertama Dia ada blip biru 3 kali Yang artinya Kapasitas baterai Ada di 66 hingga 100% Yang kedua Dia ada blip biru 2 kali Yang artinya Kapasitas baterai Ada di 33 hingga 66% Lalu yang terakhir Ada indikator blip biru 1 kali Yang artinya Kapasitas baterai Ada di bawah 33% Sedangkan Untuk pengisian daya case nya Hanya membutuhkan Waktu 1 jam saja Dari 0 hingga 100% Nah sekarang kesimpulannya TWS ini masih bisa Kita andalkan Untuk memakainya sehari-hari Ya memang Meskipun modelnya Dia tidak praktis Agak gede dikit Tapi dia masih ringan Dan modelnya juga keren Dan yang terpenting Dia mempunyai Kualitas suara Yang sangat mantap Untuk sertifikasinya Dia sudah IP54 Yang artinya Dia tahan percikan air Dan tahan debu Dan yang terpenting nih Dia masih sangat nyaman Ketika kita pakai Dalam jangka waktu yang lama Sedangkan untuk Kekurangan dari TWS ini Ada beberapa hal Yang pertama Yaitu kita tidak bisa Melakukan kustomisasi Touch control nya Dan berikutnya Tidak ada volume kontrol Lalu tidak ada Tombol preview Jadi hanya ada Tombol next saja Jadi tetap Harus kita atur Melalui HP ya Kalau mau atur Preview sama next nya Oke segitu aja review kita Tentang Edifier Hecatee GX07 ini Apabila kalian menyukai produk ini Boleh langsung hampir Di marketplace kita Kita sudah launching Dengan bergaransi resmi Satu tahun Dengan harga Rp1.799.000 Dan sekian Kalau memang Kalian suka dengan video ini Boleh bantu Like, share, komen Dan subscribe ke channel kita Kita ketemu lagi Di video-video selanjutnya Get connected Stay connected With SAK Connect Adios Sub indo by broth3rmax